Sekarang Kwikon Anies Caimin 25% setidaknya ditopang PKB dan PKS yang masa atau pemilih solidnya ada di dua partai itu. Unggulnya Prabowo di Kwikon serta bertemunya SBE dan Prabowo membuat mereka makin punya taring bisa minta jatah lebih ini. Ini dia info terkini Widya. Saya lapor dulu komandan saya. Unggul di mayoritas Kwikon, kandidat presiden nomor 2 Prabowo Subianto datang ke pacitan menemui presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Wah malah gelem datang ke tempat yang jauh ketimbang menemui parpol lain yang tokohnya ada di Jakarta. Tapi tentu bukan tanpa alasan mengapa Prabowo mengutamakan bertemu SBE dibandingkan dengan bertemu ketua umum Gulkar ataupun PAN. Pertama, tentu di latar belakangi kedua orang ini memang sama-sama militer. Kedua, ada pesan yang ingin disampaikan pada pendukungnya secara tidak langsung. Dia bakal lebih mendengar saran SBE daripada mendengar elit parpol dari sipil. Sebagai sesama asal dari militer, kemistri keduanya sudah lebih ngeklik. Tidak hanya itu, SBE adalah senior Prabowo untuk menjalani pendidikan di Akmil. Alasan ketiga, mau bagaimanapun SBE memiliki pengalaman membuat partai lain ho-oh saja sama perintahnya. Apakah ini menandakan Gerindra bakal mengutamakan Demokrat? Padahal selama masa kampanye, kita tahu kontribusi Demokrat sangat minor. Dan iklan di TV malah tidak menampilkan Gibran sama sekali. Coba ingat-ingat, iklan, baliho, ataupun poster yang dikeluarkan caleg-caleg Demokrat tidak menampilkan sama sekali wajah si Samsulo. Waktu kemarin ketemu di Pacitan, Pak Prabowo tidak didampingi tokoh. Namun seperti biasa, Pak SBE tidak hanya ditemui dua putra namun ada juga istri-istri mereka. Apa semua bakal dapet jatah? Entah menteri, pimpinan lembaga, apa malah komisaris BUMN. Kira-kira menteri apa yang pas buat Mas Ahaye ya? Pasti banyak yang kemikir. Gantiin posisi Pak Prabowo jadi menteri pertahanan. Mau bagaimanapun, enggaklah menempati itu. Kenapa? Ya malah beban mental. Pensiunan mayor kok mau jadi atasan para jenderal? Apa enggak malah buntu dan kementerian pertahanan jadi macet? Bertemunya mereka itu ya, omon-omon soal itu. Pengennya di mana? Mas Ibas juga mungkin pengen jadi menteri. Siapa tahu loh ya. Gantiin Pak Sahrul Yassin Mimpos juga bisa. Jangan ngeremehin Mas Ibas loh. Dia itu dokter pertanian juga. Makanya pengetahuan soal pertanian mesti mumpuni. Hal lain yang lumayan unik hingga bergabung mengusung Prabowo Gibran. Demokrat tetap membawa semangat perubahan untuk perbaikan. Nasibnya gimana soal teklan ini? Entahlah. Penting suaranya akeh. Lumayan berdampak ke demokrat juga. Dan apakah perubahan untuk perbaikan didengarkan Prabowo apa tidak? Wess, enggak penting meneh. Coba saja deh kita nanya orang demokrat yang kita kenal. Atau nyimak di berbagi media. Pasti bingung menjawab nasib. Perubahan untuk perbaikan demokrat itu. Mau bagaimanapun, aku enggak happy suara Pak Ganjar enggak banyak. Tapi kita semua mesti percaya. Mungkin ini yang Tuhan takdirkan. Allah mengunci kita bangsa besar yang pemimpinnya lupa diri. Serta mayoritas rakyatnya berlebihan dari memuja si Presiden. Akhirnya mata hati kebanyakan rakyat ditutupi kabut jelang pendaftaran capres-cawapres. Di koalisi perubahan, demokrat pun dilalahnya ditelikung sama Nasdem serta PKP. Ini semua memang takdir. Jalan yang dibuka Tuhan. Supaya kita di negara ini belajar. Bila memuja seorang pemimpin harus tetap kritis pada sisi gelapnya. Akhirnya, sekarang ini yang tidak diduga-duga terjadi. Demokrat dalam hal mendukung Prabowo Gibran jelas diuntungkan. Siapa yang bisa membayangkan dengan pasangan Anis Ahayi mereka bisa dapat apa? Sekarang Kwikon Anis Caimin 25% setidaknya ditopang PKP dan PKS yang masa atau pemilih solidnya ada di dua partai itu. Unggulnya Prabowo di Kwikon serta bertemunya SBE dan Prabowo membuat mereka makin punya taring bisa minta jatah lebih ini. Di sisi lain, sebelumnya Jokowi mengaku sudah mengucapkan terima kasih langsung pada Pak Prabowo Gibran. Wah, di otak kok jadi curiga. Benarkah pertemuan itu terjadi? Bukan mau menuduh Presiden bohongi kita. Biasanya Jokowi tidak suka menonjol-nonjolkan diri. Namun soal ucapan selamat, kok malah menjelaskan sudah bertemu. Pas itu wartawannya nanyaknya, apa sudah mengucapkan selamat? Eh lah kok malah ditambahi bila sudah mengucapkan selamat secara langsung. Apa ini tanda? Ada rebutan pengaruh Presiden ke-6 dan ke-7 ke Pak Prabowo. Mereka sama-sama berusaha pengen mengatur-ngatur Presiden ke-8. Pertemuan pacitan tadi juga jadi pertanda. Akankah Jokowi masih punya pengaruh besar pada perjalanan pemerintahan Prabowo? Justru isu ini diangkat sekalian mengasih gambaran walaupun Prabowo dapat suara diuntungkan dari paket Jokowi. Namun dalam pemerintahan Prabowo belum tentu Jokowi bisa intervensi. Kenapa enggak ke pacitan Bang Gibran? Wong Solo pacitan kan enggak terlalu jauh juga. Mengapa tidak bertemu Pak Erlangga dan Pak Zulhas Zulu yang prosentasinya suara partenya lebih gede dari Demokrat? Atau kenapa tidak sekalian bertemu di satu tempat? Ini kan menyimpulkan Demokrat pengaruh ke Prabowo lebih gede. Setelah bertemu Pak Beye, Prabowo bertemu Pak Luhut yang juga dari militer. Lah kok para jenderal yang didatengin ya? Bukan malah pemimpin partai. Para pendukung gemoes sama Samsul pasti enggak mikir jauh kesono. Pikir mereka pengendalinya bakal Jokowi. Nek mereka berkesimpulan begitu ya keliru. Soalnya Prabowo sadar. Usai Oktober nanti Pak Jokowi kayak macan ompong. Enggak punya kekuatan sama sekali. Nek sudah gitu bisa apa pendukungnya? Ya hanya ngomel-ngomel doang. Wong nasib makan siang dan susu gratis belum apa-apa. Katanya bakal ngurangi subsidi BBM. Kalau pertalet naik, piye cobo. Ingat loh harga BBM naik itu imbasnya luas banget. Enggak hanya ngurangi kemampuan kita isi BBM. Memangnya nek subsidi BBM ditarik itu bakal berlaku buat pendukung pasangan satu dan tiga. Ya enggak lah buat semua yang mau isi BBM. Mumpung presidennya belum ganti sembari nunggu proses politik yang berjalan. Mari makin rajin menabung, ngisihkan pendapatan kita buat jagan-jagan subsidi BBM dicabut. Tapi gimana mau nabung? Berasa malombo aja udah kayak balon. Naik terus gak mau turun. Yuk ah bagi ibu-ibu yang kayak saya ini. Weh sebagian mikir atur-atur keuangan dengan sebaik-baiknya. Demikian info terkini Widya. Sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini Dia Info Terkini Widya. Sampai ketemu lagi di